Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Begini Bu ya ada seorang teman Dia itu Selalu berusaha meninggalkan kemaksiatan Terus Pada suatu hari Dengan izin Allah Dia itu bisa meninggalkan kemaksiatan Dan kemudian Merasakan indahnya nikmatnya meninggalkan kemaksiatan Tapi Di saat Dia ingin melakukan aktivitas sehari-hari Dia merasa ketakutan Ketakutan Karena kemaksiatan itu Setiap hari Datangnya menggodanya Jadi dia takut Sudah mendapatkan Kenikmatan untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut Takutnya di esok hari Melakukan kemaksiatan itu lagi Mohon bimbingannya Bu ya Mohon doanya selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Kemaksiatan Meninggalkan kemaksiatan yang sesungguhnya Jangan sampai kita itu meninggalkan kemaksiatan Untuk kemaksiatan Ini yang musibah Meninggalkan kemaksiatan Tapi Dimasukkan oleh setan Kepada kemaksiatan yang lain Contoh Dia tidak mau keluar rumah Tidak mau keluar rumah Suruh Suruh ziarah kepada saudaranya Misalnya Ziarah kepada saudara Saya mau ziarah kalau nanti lewat rumah Di ganggang rumah Banyak perempuan Buka aurat dan sebagainya Saya mengedat haram Akhirnya tidak silaturahmi kepada Saudarinya Masjidnya tidak begitu Keluar rumah Tutup matamu Sampai kepada kakakmu Diam tangan selesai Bukan malah Janganlah keluar nanti saya maksiat Sama nanti Kadang-kadang kesundahan Mau ke masjid Saya takut di masjid Di pinggir jalan Banyak perempuan-perempuan Nggak buka Nggak nutup aurat Nanti kalau saya Ke masjid saya Aduh noleh sana sini Akhirnya tidak ke masjid kan dia Itu setan yang mengajari Tidak Pergi ke masjid dan jaga matamu Istimewa nanti Nah makanya Jangan sampai kita melakukan kemaksiatan Itu mau dibawa kepada kemaksiatan Yang lain lagi Harus cerdas betul Baik akan tapi Kalau memang ternyata Dia benar-benar meninggalkan kemaksiatan Yang benar-benar Dengan cara yang benar Istimewa Kalau dia takut dosa terus Memang sebaiknya Kita harus selalu takut dosa Waspada Takut kita bergaul Dengan orang di sana Takut haram Tapi tanpa menyakiti tentunya Jangan sampai kita merendahkan Maksiatnya Orang Suhafan dia mohon maaf Saya tidak bisa ke rumah tetangga Takut gunjing terus Nah ini kan kurang ajar Tetangganya Dia bilang menggunjing nanti Ini salah Biasa saja Makanya itu yang kita khawatir Meninggalkan maksiat Masuk mak Masiat Kalau anda memang takut Menggunjing di rumah tetangga Ya anda tidak keluar saja Tidak usah komentar dengan orang Nanti mendengar Maksudnya kiti Merendahkan orang lain Jadi seperti itu Kalau memang orang tersebut Memang selalu takut dosa Istimewa Dan memang hendaknya Orang bertakwa Akan selalu takut dosa Takut dosa yang sesungguhnya Dan wawasan tentang Tawbat ini penting Wawasan tentang dosa Jadi dosa itu Ada dosa yang kita buat Tanpa kita sengaja Makanya perlu namanya Tawbat Bukan tidak sengaja melakukan dosa Dia tidak sadar Tapi dia Menuju dosa Jadi ada dosa yang memang Tidak sengaja Tiba-tiba kita melihat dosa Melakukan dosa Itu tidak dosa Karena kita tidak ada niat Tapi dia itu tidak sadar Kalau dia menuju dosa Menuju dosa Misalnya apa Sebuah tempat misalnya Mohon maaf Pantai itu biasanya Kalau di tempat pantai Anggap saja di pantai Di daerah Di Bali misalnya Atau di tempat mana Itu biasanya adanya Perempuan apa Buka air Aurod Lalu kalau saya tiba-tiba Masuk ke sana Wah saya tidak sengaja Wah bohong kamu Masa tidak mengerti di pantai Oh tidak sengaja masuk sini Kalau saya pergi ke pasar Lewat Masjid ke pasar Dari pasar ke masjid Di pinggir jalan Lihat Perempuan buka aurod Astagfirullahaladzim Saya sah Tapi kalau sudah Ketempat yang biasa Begitu kok Ya Allah Saya tidak ngira Tidak bisa Jangan bohong Begitu Jadi Allah Tahu Ini sebuah contoh Semoga Allah Mengampuni kita semuanya Menjauhkan dari segala dosa Dan kita mohon Kita berdoa Semoga Allah Menjauhkan kita Ada segala kemaksiatan Jadikan kita Hamba yang semakin rindu Kepada Allah Cinta kepada sesama Tidak menyakiti sesama Baik kepada Allah Baik sesama manusia Baik dengan orang tua Baik dengan pasangan Baik dengan anak Baik dengan murid Baik dengan guru Baik dengan tetangga Baik di dunia Dan baik di akhirat Panjang umur Sihat afiat Khusnul khatimah Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh